Assalamualaikum teman-teman bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan mulai bulan Februari sampai bulan Juni 2019 setiap tanggal 15 saya akan membagi hadiah pulsa senilai masing-masing Rp10.000 untuk 2 orang yang beruntung silahkan teman-teman like dan komen di setiap video saya semoga beruntung ya oke pertama kita akan membuat kulitnya dulu ini saya sudah siapkan wajan saya masukkan air 500 ml kemudian masukkan gula pasir ini 5 sendok makan ini kita takarannya pakai sendok aja ya karena teman-teman ada yang kasih saran katanya kalau bisa pakai sendok makan takarannya oke sekarang ini saya memasukkan pasta pandan karena saya tidak ada daun pandan saya pakai pasta pandan aja untuk pewarna sekaligus perasa pandannya ini kita pakai secukupnya nanti dilihat aja kalau kurang hijau misalnya nanti tinggal ditambah 1 bungkus santan kara yang kemasan segitiga begini ya sudah saya masukkan selanjutnya saya akan memasukkan sejumput garam ini kira-kira sekitar seujung sendok teh ya dicampur seperti ini berikutnya kita masukkan tepung ini tepung terigu 10 sendok makan jadi sendoknya penuh ya 10 sendok makan munjung nah terakhir ini tepung beras pemakaiannya sama 10 sendok makan juga sama seperti tepung terigu takarannya jadi satu banding satu untuk tepung terigu dan tepung berasnya oke semua bahan sudah kita masukkan di wajan semuanya ini kita aduk sampai tercampur rata dulu pastikan tepungnya tidak ada yang menggumpal ini api belum saya nyalakan ya teman-teman jadi ini masih mati dan kita masih meratakan adonan ini nah kalau semuanya sudah tercampur rata tidak ada yang menggumpal saatnya kita menyalakan api dan gunakan api yang sangat kecil selamat menikmati 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 nah teman-teman kalau adonannya sudah menjadi seperti ini ini artinya adonannya sudah matang dan sekarang kita matikan apinya, sisihkan dulu adonan ini, selanjutnya kita membuat vla pisang ijo ini air 300 ml kemudian santan kara 1 bungkus gula pasir kita pakai 5 sendok makan lalu ini 2 sendok makan tepung beras dan semuanya ini kita aduk sampai tercampur rata apinya belum dinyalakan ya tunggu sampai adonan ini tercampur rata dulu tidak ada tepung yang menggumpal baru kemudian kita nyalakan apinya dan gunakan api yang paling kecil oh ya, jangan lupa tambahkan sejumput garam di adonan ini dan selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai nanti menjadi kental seperti ini dan kalau sudah mengental kita matikan api dan sisihkan dulu untuk didinginkan berikutnya kita menyiapkan pisang ini pisang raja yang akan kita masukkan ke dalam adonan kulit yang sudah kita buat tadi pisang dikupas dan ini adonan kulit kita pipihkan seperti ini teman-teman bisa gunakan plastik dan supaya tidak lengket dikasih dengan minyak goreng ini kalau sudah adonannya pipih letakkan pisang di atas adonan dan kemudian tinggal digulung seperti ini ya lakukan proses ini sampai semua adonan habis oke ini semuanya sudah selesai saya bungkus pisangnya dengan kulit tadi saya dapatnya 9 biji pisang hijau dan ini sudah siap untuk dikukus jangan lupa dikasih alas plastik seperti ini ya supaya tidak lengket setelah dikukus 20 menit pisang hijaunya matang dan siap untuk kita sajikan ini segar banget nikmat banget dimakan pas lagi siang-siang ya sama es batu seperti ini oke teman-teman happy cooking and thanks for watching terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik tombol like dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati